Pemirsa Pemerintah Kota Bandar Aceh melakukan penyemprotan disinfektan pada sejumlah gedung instansi pelayanan publik dan penyemprotan pelaksanaan sebagai upaya pencegahan COVID-19 atau virus corona di ibu kota Provinsi Aceh tersebut. Penyemprotan menggunakan dua unit truk tanki BBB ini dilakukan sejak pukul 21.00 hingga dini hari pada beberapa kantor yang tetap aktif melayani dan dikunjungi masyarakat. Di antaranya Balai Kota, Kantor DPRK, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Meraksa, Pasar Setui, dan beberapa gedung lainnya. Selain penyemprotan disinfektan, tim gabungan dari Satpol, BP, dan WH, personil foresta Bandar Aceh, dan Kodim 0101BS juga melaksanakan penertiban warung kopi dan kapi di Kota Bandar Aceh. Ini kan kita di Kota Bandar Aceh kan ada gugus tugas dalam rangka menanganan virus corona yang digitu oleh Pak Sekda. Kebetulan kita dari kepolisian foresta Bandar Aceh, dari Kodim 0101BS, hari ini kita melaksanakan ada dua kegiatan. Yang pertama kegiatan nanti ada penyemprotan disinfektan di beberapa tempat fasilitas umum, di kantor Wali Kota, di kantor DPR, di kantor rumah sakit, rumah sakit CTA, dan beberapa tempat lain. Terus yang kedua ini, menghibur warga masyarakat untuk pulang, jangan nongkrong-nongkrong di warung kopi lagi. Pengelola warkop di Himbau untuk menutup sementara usahanya untuk mengurangi keramaian pengunjung sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Sebelumnya, Pemikor Bandar Aceh telah mengeluarkan instruksi penutupan sementara warung kopi, tempat wisata, dan lokasi keramaian sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Baga Aceh, di Kota Bandar Aceh TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.